Hai welcome to my channel kali ini aku mau bikin menu simple untuk buka puasa dan sahur yang mau tahu tonton terus videonya hingga habis ya Nah ini dia tumis buncis ikan tongkol bikinnya super simple loh dan rasanya udah pasti enak yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya nah ini dia bahan-bahan yang kita gunakan untuk lejiannya sudah aku taruh di kolom deskripsi ya teman-teman pertama kita goreng dulu ikan tongkolnya ini jantrol garing ya teman-teman nah ini udah matang angkat dan iriskan setelah itu kita tumis bumbu yang udah kita iris-iris bumbunya ada bawang merah bawang putih cabe jauh besar dan cabe rawit merah setelah bumbunya layu kita masukkan buncis yang dipotong-potong untuk buncisnya masaknya enggak usah terlalu matang-matang ya teman-teman supaya nanti pada saat dimakan rasanya tuh kayak garing gitu jadi bakalan enak banget nih nah ini matangnya udah cukup setelah itu kita masukkan ikan tongkol yang udah kita goreng dan sudah di suwir masukkan juga basonya dan tumis hingga matang lalu tambahkan air secukupnya lalu tambahkan garam kaldung jamur dan gula secukupnya terakhir kita tambahkan satu sendok sauri yang lupa untuk cek rasa jika rasanya kurang bisa ditambahkan lagi bumbunya teman-teman nah ini udah matang matikan kompor dan tumis buncis ikan tongkolnya udah siap disajikan rasanya tuh enak banget ya teman-teman karena buncisnya itu dimasaknya tidak terlalu matang jadi masih masih berasa garing gitu ini dimakan pakai nasi aja udah enak banget ya teman-teman jadi kita nggak perlu bikin lauknya lagi dan pastinya bikinnya tuh mudah banget dan simple banget jadi kalau kalian kesiangan untuk bikin menu sahur ini gampang banget dan nggak pakai lama ya teman-teman sekian video buka kali ini semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan tunggu video-video video berikutnya selamat mencoba